Oke, selamat pagi semuanya Kali ini kita akan belajar matematika lagi Melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya Kalau sebelumnya kita belajar tentang Cara mengumpulkan dan membaca data Maka hari ini kita akan lanjutkan kembali Dengan mengolah dan menyajikan data Dalam bentuk tabel Nah, bagaimana caranya mengolah data Dalam bentuk tabel Itu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan Nah, langkah yang perlu kita lakukan Dalam menyajikan data Itu adalah yang pertama Kelompokkan data secara berurutan Dari terkecil hingga terbesar Kemudian yang kedua Masukkan data secara berurutan ke dalam tabel Nah, jadi kamu akan diberikan data Nah, datanya ini tidak berurutan Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Setelah kita harus urutkan dulu data tadi Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar Setelah kita peroleh perurut-urutannya Maka kita pindahkan dia ke dalam bentuk tabel Nah, bagaimana cara mengerjakannya Kita akan selesaikan dengan contoh yang pertama Data berat badan siswa Dalam satuan kilogram Kelas 4 SD Mekarsari adalah sebagai berikut Nah, ini kalau namanya berat badan siswa Berat badan pasti satuannya itu adalah kilogram Nah, ini adalah Angka yang diperoleh Setelah melakukan pengukuran berat badan siswa Kelas 4 SD Mekarsari 35, 35, 35, 35, 36, 35, dan seterusnya sampai 40 Nah, perintah soalnya sekarang adalah Sajikan dalam bentuk tabel Nah, kita akan mengubah data-data ini Semua data yang sudah kita peroleh ini Ini kan urutannya tidak berurutan Tidak berurutan Jadi, supaya kita bisa mengubah di dalam bentuk tabel Yang pertama yang harus kita lakukan Adalah membuat urutan datanya Nah, data yang pertama Katakan disitu adalah Angka 35 muncul sebanyak 4 kali Dari angka yang ada di atas ini Angka 35 muncul 4 kali Mari kita butuhkan 1, 2, 3, 4 Ya, 35 muncul sebanyak 4 kali Selanjutnya Angka 36 muncul sebanyak 1 kali 1 Kemudian, angka 37 lagi 37 muncul sebanyak 2 kali Mari kita lihat 37, 1, 2 Kemudian, segala 37 ada 38 Nah, kita cari 28 muncul sebanyak berapa kali Ternyata muncul sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4 Kemudian, setelah 38 ada di sini data 39 Berarti, kita cari 39 ternyata muncul sebanyak 2 kali 1, 2 Nah, yang terakhir adalah 40 muncul sebanyak 2 kali 1, 2 Nah, kamu boleh tandai seperti ini Supaya kelihatan Mana angka yang sudah dihitung Dan mana angka yang belum terhitung Nah, sekarang kita sudah peroleh Hasil urutannya Mulai dari angka yang terkecil Yaitu 35 Sehingga angka yang terbesar Yaitu 40 Dengan masing-masing berapa banyak Muncul dari angka tersebut Nah, setelah kita lakukan langka yang pertama Maka, kita lanjutkan dengan langka yang kedua Memindahkan semua data yang sudah kita peroleh ini ke dalam bentuk tabel Tuliskan pada bentuk tabel Nah, ini tadi yang kita peroleh Berat badan Kita tulis kilogram Karena kalau berat badan satu lagi dalam kilogram Kemudian, tadi itu kan adalah jumlah siswa Maka, di sini kotak sebelah tabel sebelah kanan adalah banyak siswa 35, 4, 36, 1, dan seterusnya sampai 42 Nah, pada bagian bawah Usahakan selalu membuat kolom jumlah Ya, kolom jumlah Nah, sekarang kita peroleh jumlahnya ini sama dengan 15 Nah, dari mana 15? Dari semua angka 35 kilogram ada 4 siswa Sampai ke 40 kilogram ada 2 siswa Jadi, ini semua kita tambahkan 4 tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 2, tambah 2 Maka, jumlahnya semuanya adalah 15 Ya, itulah cara mengubah data dalam bentuk tabel Ini, kita lanjut dengan contoh yang kedua Supaya kamu lagi dipaham Berikut ini, data hasil ujian sekolah Mata pelajaran matematika siswa kelas 6 SD Harapan Nah, ini adalah jumlah nilai yang diperoleh oleh siswa kelas 6 Sajikan dalam bentuk tabel Maka, kita lakukan seperti langkah yang pertama Dari semua data yang ada di sini Kita harus urutkan terlebih dahulu Kalau kita urutkan, berarti kita harus tahu dulu Mana angka yang paling kecil Nah, dari semua angka yang ada di sini Yang paling kecil adalah 5 Maka, kita mulai dari nilai 5 Angka 5 atau nilai 5 muncul sebanyak 1 kali Kita lihat, kita coret, kita tandai 1 Setelah 5, angka 6 muncul sebanyak 3 kali Mari kita lihat 1, 2, 3 Selanjutnya, angka 7 muncul sebanyak 6 kali Tandai lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Setelah nilai 7, kita masuk ke nilai 8 Nilai 8 atau angka 8 muncul sebanyak 7 kali Sama lakukan dengan cara yang sebelumnya Kita tandai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Setelah itu, angka 9 muncul sebanyak 9 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan yang terakhir adalah 10 muncul sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4 Nah, semua sudah ditandai Berarti tidak ada data yang terlewat Maka, kita peroleh Ini setelah diurutkan Tinggal kita sajikan dalam bentuk tabel Nilai ujian Tadi kan tidak ada tentang nilai ujian Maka, di sebelah kanan adalah banyak siswa Nilai 5 ada 1 siswa Nilai 6 ada 3 siswa 7 ada 6 siswa Sampai ke nilai 10 ada 4 siswa Kembali bagian bawah Ditambahkan kolom jumlah Jumlahnya adalah 30 Dari 1, tambah 3, tambah 6, tambah 7, tambah 9, tambah 4 Hasilnya 30 Oke Gampang kan? Tinggal mengubah saja ke dalam bentuk tabel Jadi kita rasa Kita yakin Kamu bisa menyelesaikan Latihan yang akan kita berikan Oke Sampai disini Untuk penjelak pelajaran kita mengenai mengubah data Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya